Wa mayyatawakkan Allah fahuwa hasbuk Allah cukupi Gak usah ribet dengan keperluan Allah udah tau keperluan kita Lebih tau dari kita sendiri Bagaimana Allah tau keperluan kita? Lah kita kan ciptaan Allah Allah yang mendesain kita Semuanya yang ada di tubuh ini Software, hardware Didesain oleh Allah Jadi Allah lebih tau keperluan kita Daripada kita sendiri Bukan waktu bayi saja Bukan waktu sekarang Sampai nanti Allah tau yang di depan Yang di belakang Yang akan terjadi Yang sudah terjadi Yang sedang terjadi Masya Allah Makanya tenang hadirin Gak usah mendeskripsikan ke Allah Permintaan sangat detail Ya Allah Saya ingin jodoh yang seperti ini ya Sok tau Yang seperti itu kan Gak mau sama saudara Jadi sudah lah ya Kita minta yang terbaik Pilihan Allah Benar? Dan Allah lebih tau Hati kita Pikiran Keperluan Lahir batin Allah tau tingkat intelektual kita Daya tahan tubuh kita Kapasitas kita Ekonomi kita Tidak ada satupun Yang tidak Allah ketahui Nah Allah memberi Sesuai dengan ilmu Allah Jadi Seperti yang sering dikatakan Hidup ini tidak usah banyak Yang penting Tidak perlu Tidak perlu Ada yang nyebut ada gak? Yang kamu nyebut ada ya Barusannya? Nyebut ada ya Pak? Bagus Pak Berarti Bapak ketahuan Ya Hidup ini bukan banyak Yang penting tiap perlu Cukup atau ada? Yang nyebut ada Berarti baru datang Yang penting itu cukup Ada juga Kalau gak cukup Stres Sekarang sepatu banyak Gak ada yang cukup Gimana? Hidup ini benar-benar cukup Lupa dalam Islam itu Dalilnya begini Bahagia itu Khoda aflaha Amat sangat beruntung Man aslama Orang yang diberi hidayah Islam Waruziko kafafan Cukup rezekinya Untuk makan? Cukup Untuk bagi-bagi makanan? Cukup Untuk bikin rumah makan gratis? Untuk anak sekolah? Untuk nyekolahin anak saudara? Kagok Bikin sekolah aja? Jawab Cukup Cukup Ini mau bikin inilah Kurang 3 triliun Cukup Gak ada Gak ribet pak Yang membuat stres itu kan Gak cukup Ya kan? Orang kaya Belum tentu hidupnya merasa Cukup Tapi orang cukup Pasti Ini yang udah sering pengajian Tahu jawabannya nih Bu Yang kaya Belum tentu merasa cukup Yang cukup pasti Ini dengki Ini dengki sebetulnya Saya ada rasa bahagia Lihat orang yang salah jawab Orang cukup Bukan orang kaya Belum tentu merasa cukup Tapi orang cukup Pasti cukup Bukan kaya Jadi bulat balik dong Ya Dasar pengen ya Lanjut Tenang aja Eh Dulu yang ngasih rejeki Kepada kita siapa? Sekarang yang ngasih rejeki Ke kita siapa? Besok lusa Sampai kita mati Yang ngasih rejeki siapa? Allah udah tau Keperluan kita Keperluan anak-anak Buat kontrakan Buat nyicil Gak ada Satupun yang tidak Diketahui Allah Kalau kita ngabdi ke Allah Dengan benar Allah kasih nanti Baik kepikir Maupun gak kepikir Dalilnya Atolak ayat 3 Enak Beneran Pak Maaf ya Karena di Darutoid kan Karyawan 1.400 Iya Waktu COVID Rapa tuh Para pimpinan itu Cadangan gaji kita Memang cadangan Cuma 3 bulan Gaji di pesantren ini Hanya tinggal 3 bulan Menurut Bagaimana? Ya gak apa-apa Jalanin aja Selesai 3 bulan Ingat tuh waktu itu Maret April May Juni udah habis Juni masih ada Oh masih ada Sampai sekarang masih ada Dan karyawan juga Hamba Allah semuanya Ciptaan Allah Allah yang ngasih rejeki Bukan perusahaan Kami ini Hanya mengajak karyawan Jadi hamba Allah Solusi terbaik di perusahaan Itu ketakwaan Bukan kepinteran Kurang gimana Pinternya di negara ini Benar? Dah Jadi pada mikir gini Orjana NTF? Orjana 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 Orjana